Prosedur otopsi adalah prosedur yang bermaksud untuk memeriksa daripada jasad atas permintaan daripada penyidik kepolisian. Dalam proses pemeriksaan tersebut, tentunya yang dipiksa adalah seluruh daripada tubuh yang dilakukan pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan luar, seluruh permukaan tubuh, dari kepala sampai kaki, dan juga dilakukan pemeriksaan dalam. Yaitu memeriksa semua rongga dan organ dalam yang ada pada tubuh. Selanjutnya setelah semua pemeriksaan selesai dan telah disatat dan dilakukan fotografi, dokumentasi, akan dilakukan pengembalian kembali organ-organ yang telah diperiksa. Idealnya memang seluruh organ itu dikembalikan pada tempat semula, diupayakan seperti itu. Namun bisa jadi ada keadaan-keadaan tertentu pada jasad yang tidak memungkinkan untuk itu. Sehingga keutamaannya adalah semua organ tetap harus dikembalikan pada tubuh itu. Bisa jadi misalnya ada kerusakan tulang kepala sehingga berpotensi kebocoran tertentu daripada organ otaknya yang akan tentunya tidak enak dilihat oleh siapapun yang akan menerima jenazah itu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, dalam keutamaan tetap mengembalikan semua organ yang telah diperiksa pada tubuh tersebut, organ tertentu dapat saja dimasukkan dalam rongga badan yang lain. Rongga badan yang lain kan selain rongga kepala, ada rongga dada sama rongga perut. Terima kasih telah menonton!